Halo Whatsapp guys, balik lagi bersama gue Darma disini di Kidzari Project Oke guys, saat ini kita bakal ngebahas tentang kostum ya Jadi untuk dari kalian misalnya udah bermain cukup lama ataupun baru Yang gue akan ngejelasin kalian upgrade kostum siapa aja yang worth it ya guys ya Ya bener-bener worth it sampai late game kayak gue gini Gue tuh main udah di server 12 Jadi bener-bener mungkin di hari kedua atau hari ketiga game ini release Gue udah bermain guys Dan ini tuh yang paling worth it yang pertama adalah All Might ya All Might itu untuk kostum level 30 bener-bener gak tergantikan Ini sorry ada tulisan update sukses Gue tadi habis update karakter dan belum selesai akhirnya selesai Nah ini level 30 bener-bener berguna banget Sampai late game pun dia berguna banget Untuk sementara chip gue masih gue pakein damage bonus Ya biar damage-nya itu sakit banget lah punya bisnya Biar seenggaknya sekali tonjok langsung mati lah gitu lah musuhnya Gak berkutik lagi gitu loh guys Nah setelah kalian build All Might Yang kedua di build maksimal siapa bang Yang jelas ya pasti Ejiro ya guys ya Disini kalian build Ejiro semaksimal mungkin itu bener-bener worth it banget guys Bener-bener gak bakal rugi Soalnya memang setelah All Might Ejiro itu paling kuat Atau enggak terkadang kalau misalnya Ejiro nya buildnya udah bener Ejiro lebih kuat daripada All Might guys Bahwa dua karakter ini bener-bener paling kuat di arena Jadi kalian upgrade Ejiro maksimal aja itu udah bagus banget guys Terus untuk yang ketiga yang paling bagus siap lagi bang Yang paling bagus adalah Tomura ya guys ya Ini Tomura bener-bener mantep banget Gue masih level 26 Soalnya materialnya gak ada dan Ya materialnya kurang guys Bahal soalnya gitu ya Jadinya gue belum naikin lagi Tapi kalau kalian misalnya udah dua karakter itu level maksimal Ya kalian tinggal naikin Tomura aja guys Untuk karakter lainnya Menurut gue 10 aja itu udah cukup banget ya Soalnya memang mereka tuh gak main gitu guys Ini kayak gue naikin Lida 10 udah cukup Terus Momo 10 aja udah cukup Oh ini 10 Pokoknya semuanya 10 aja guys Kecuali si itu ya Yang tadi 3 karakter itu level 30 Nah ketika kalian udah naikin semuanya 10 Apalagi yang deploy-deploy itu Contohnya adalah si Ekoplasma Ini bagus banget nambah dodge Lida buat nambah dodge Ataupun juga si Mineru Buat nambah damage ya Nambah tech sih soal Buat nambah tech nih Lain aku baru gue ganti sedikit Soalnya tadi gue udah naikin Mineru ya Mana Iya nambah tech ya soalnya dia Bagus Dia nambah buff attack Jadinya pasti damage dari All Might gue mangin tinggi lagi Kita coba cek dulu untuk DPS nya 444 ya guys ya Sebelum kita pake Mineru berapa Kita hilangin Mineru dulu Sebelum kita pake Mineru itu dia Damagenya cuman Masih sama 444 juga ya Apakah di Battlefield ya guys ya Kayaknya di Battlefield Gebrick banget anjay Di Battlefield kayaknya ya baru Krikot biasa sih Gak kayak gitu guys Biasanya itu udah dipake aja Udah udah kerasa Soalnya Mineru gue itu 10 ya guys ya Kostumnya itu udah 10 Astaga masih 9 Anjay pantesan aja Belum ada Gacha lagi guys Sorry guys Kita harus gacha dulu ya Pake gue bingung Kita harus gacha dulu Kostumnya Udah ada 2000 sih Kita langsung beli aja ya guys ya Gelek Gue kira udah guys Mineru Mineru Mana dia Kalau lagi dicari tuh Kadang-kadang susah guys Kalau nggak dicari Muncul gitu Wah anjay Enggak ada guys Emang ya Kadang ya Ente Susah sekali Tinggal ngasih Ruang gitu Oke guys Karena belum ada Ya mungkin nanti Seperti ini Gue tinggal nyari Satu quick intel lagi Quick intel gue tuh Udah abis banget Disini gue udah beli semua Kalau misalnya masih ada Gue ambil Ini udah gue gacha Tadi Pokoknya intinya line upnya Paling bagus sih Menurut gue Kayak gitu ya guys ya Biar sekali tonjok itu Mati guys Ini restart dululah Sengahnya Gue udah jarang bet Ikut Uepic ya Oke kita coba Lawan Daisy Apakah gue speed dia 21300 Apakah gue akan menang Atau kalah Melawan dia Lalu gue akan pake Minero guys Oke dia Hampir mirip Dia menggunain Dual Dodge Masih satu support Wah Dia nonton konten gue Kayak guys Dia pake itu ya Pake Graffiti Bener-bener Bagus banget Mantap memang Speed aku menang guys Mantap ya Oke kita coba cek Apakah one hit Waduh keras banget Anjay Door 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 Terlalu keras guys Susah banget Yang lainnya Hilang lah Sekali tonjok gitu Aduh Nggak hilang guys Nah kalian bisa lihat Almet itu cuma bisa dikalahin Sama Minet Eh sama Ejira Yang bisa dihiru Dia tebal banget Kenapa 3.300.000 Anjir Equipmentnya full Ada Damage Reduction Aksion Aduh Susah ya Susah Pokoknya susah Ini Gimana nih Cobalah Nanti aja lah ya Mungkin sekian untuk konten kali ini Jangan lupa di like dan di subscribe Dan see you di next video Goodbye Bye Everybody selamat menikmati